Sakit hati seorang wanita jelit sembilan Cui Hang mengangguk-angguk Saya akan memberikan keterangan yang sejujurnya, Tai Jin Laki-laki yang bernama Tan Siong itu baru saja kenal ketika dia muncul di rumah makan itu Dan melindungi saya dari gangguan beberapa orang laki-laki kurang ajar Bahkan kemudian muncul K.O. In Kong ini yang menolong saya Ada pun wanita berkedok itu saya kenal ketika ia muncul di malam hari itu Yang kami butuhkan adalah keterangan di mana adanya mereka desa pula Pui Ki Cong Sejak tadi Cui Hang Mi Mutaro tak mencari siasat terbaik demi keuntungannya Sesungguhnya, saya tidak pernah mereka beritahu di mana Mi Eka tinggal Setahu saya, Tan Siong tadinya tinggal di dalam kudil tua itu Akan tetapi entah sekarang, saya sendiri tidak tahu Apalagi tempat tinggal wanita berkedok itu Saya tidak pernah diberitahu Empat orang itu saling pandang Mengakulah saja kalau engkau tidak ingin kami paksa Tiba-tiba sulok bu yang berkulit hitam dan bertubuh tinggi besar itu mengertak Cui Hang Mi memperlihatkan wajah ketakutan dan melihat ini Pui Ki Cong yang sudah mulai tertarik kepada wanita cantik ini cepat berkata Kita tidak perlu menggunakan kekerasan Soong Hiong kemudian dia Mi mandang wajah Cui Hang dan berkata ramah Aku percaya, Nona ini pasti akan dapat memberi petunjuk bagaimana kita akan dapat bertemu dengan kedua orang itu Benarkah begitu, Nona? Ku harap saja kepercayaanku kepada mu takkan sia-sia belaka Cui Hang menggeser duduknya mendekat ke arah Pui Ki Cong yang duduk di sebelah kanannya sambil milirik ketakutan kepada sulok bu Kemudian, Ia Mi mandang Ki Cong dan berkata dengan merdu dan bernada sungguh Sungguh Tai Jin, seorang perempuan seperti saya ini, mana berani berbohong kepada Tai Jin Saya berkata dengan sesungguhnya ketika mengatakan bahwa saya tidak tahu di mana mereka tinggal Akan tetapi, seperti yang Tai Jin katakan tadi Kalau memang Tai Jin ingin bertemu dengan mereka atau seorang di antara mereka Agaknya saya dapat memberi petunjuk Ah, Nona Manis Ki Cong berseru gembira sekali Itulah yang ku harapkan Dapatkah engkau memberi petunjuk agar kami dapat bertemu dengan wanita berkedok itu dapat, Tai Jin? Karena memang ia telah Ah, akan tetapi ini rahasia Kenapa sih Tai Jin ingin bertemu dengan wanita aneh yang selalu berkedok itu? Saya sendiri ngeri dan takut terhadap dirinya yang penuh rahasia Sulok bu sudah hendak menghardik laki untuk mimaksa wanita itu cepat bercerita di mana tempat sembunyi wanita berkedok Akan tetapi Ki Cong memberi tanda dan berkedik kepadanya sehingga jagoan ini terdiaem Kemudian Ki Cong berkata lagi kepada wanita itu, nada suaranya membujuk Ketahuilah, Nona Oka Wanita berkedok itu dan laki-laki yang bernama Tan Siong Mereka adalah penjahat-penjahat kejam, pembunuh-pembunuh keji Mereka sedang kami cari-cari untuk ditangkap dan dihukum karena kalau mereka tidak ditangkap Tentu mereka akan melakukan lebih banyak pembunuhan lagi atas diri orang-orang yang tidak berdosa Nah, sekarang katakan bagaimana agar kami dapat menangkap mereka ya? Mengerikan Memang saya sudah merasa takut terhadap mereka Akan tetapi kalau saya membuka rahasia ini, tentu mereka akan marah kepada saya Dan bagaimana kalau saya dibunuhlah menggigil dan mukanya berubah pucat Haha, jangan takut, adik manis Di sini ada kakanda Chai San yang akan melindungi kata Chai San, Gemira bahwa Ternyata dugaannya benar dan siasatnya berhasil baik karena wanita ini agaknya akan menjatik kunci pembuka tempat persembunyian dua orang musuh itu Terutama tempat persembunyian Kim Cui Hang yang mengancai minyawanya Kami akan melindungimu kata Ki Chong tak mau kalah Nah, bagaimana kami dapat menangkap mereka dalam pertemuan terakhir antara kami? Wanita berkedok itu membawa saya lari ke sebuah pondok kecil di tengah hutan Kemudian wanita itu berpesan bahwa kalau saya memerlukan bantuannya Saya disuruh ke pondok itu dan menanti sampailah datang Ah, di mana pondok itu? Di hutan mana tapi, tapi saya takut Tai Jin, jangan takut, kami akan melindungimu Katakan saja di mana pondok itu di sebelah timur pintu gerbang kota Ada sebuah bukit sunyi dan pondok itu berada di tengah hutan, di lareng bukit itu Hutan yang amat sunyi, penuh pohon cemara Ah, di hutan cemara bukit itu K.O. Caisan berseru, girang Ya, sebuah pondok kosong di tengah hutan Sunyi sekali Saya, saya takut untuk pergi ke sana Tai Jin, dan perempuan berkedok itu tinggal di sana Kini Cia Kok Han yang bertanya Cui Hang menoleh dan beradu pandang dengan sepasang metah yang sipit sekali Namun yang sinar matanya mencorong menakutkan Saya tidak tahu Ia hanya mengatakan bahwa saya disuruh datang ke sana dan menunggu kedatangannya Tanda petik Apakah ia mengaku siapa namanya K.O. Caisan ingin kepastian Cui Hang menjeleng kepala Lah hanya mengaku bahwa ia si Kim Itu saja sudah cukup bagi Caisan dan Kicong Kim Cui Hang, musuh besar mereka Gadis putri G.U.R.E. Silat Kim yang kini datang sebagai siluman yang hendak mimbalas denda M kepada mereka Harus didahului sebelum mereka celaka di tangan siluman itu Berdidik mereka mengingat akan nasib yang diderita Loweti Biarkan nona ini pergi ke sana malam ini Kita mengepung tempat itu dan menyergapnya ketika ia memasuki pondok Kata Cia Kok Han dan rekannya Sulok Bu mengangguk menyetujui Ah, ah, saya tidak berani Cui Hang berkata seperti mau menangis dan wajahnya menjadi pucat Ia tentu akan mimunuhku Setelah tahu aku mingkhianatinya tidak Saya tidak berani mau atau tidak Engkau harus mim bantu kami agar kami dapat menangkapnya Kata pula Cia Kok Han tegas Ah, 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 tapi apakah tidak dapat diambil jalan lain yang lebih tepat Ia bukan seorang bodoh Tentu ia akan menaruh curiga dan kalau sudah begitu Selain Cui I, Anda sekalian tak dapat menangkapnya Karena ia tidak akan muncul Juga saya pasti akan dibunuhnya Lalu apa artinya segala jerih payah ini adik yang manis Apakah engkau mim punyai siasat lain yang lebih baik Caisan bertanya karena kata-kata gadis itu memang masuk di akal Kalau sampai gagal dan wanita itu terbunuh secara sia-sia Sungguh sayang sekali Ia harus dapat dipancing dengan umpan yang menarik tanpa menimbulkan kecurigaan padanya Kalau saja Cui Mengetahui apa yang mencetik keinginan hatinya yang paling besar Yang akan mimaksanya keluar dari tempat persembunyiannya dan datang ke pondok itu Hie em em Keinginannya yang paling besar adalah membunuh kami Caisan terlanjur bicara dan isarat dari Kicong sia-sia saja Pui Kicong menarik napas panjang Karena K.O.O.T.O.A.K.O. sudah terlanjur mengatakan kepadamu Nona, biarlah ku ceritakan saja dengan terus terang Kami sudah percaya kepadamu dan kami mengharapkan bantuan untuk menangkap si luman N. Betina yang amat jahat inilah telah menganca M. untuk mim bunuh aku dan K.O.O.T.O.A.K.O. ini Ih, jahatnya Cui Hang berseru dengan wajah kaget dan ngeri Mi mandang bergantian kepada Kicong dan Caisan Seolah-olah T.I. tidak percaya bahwa dua orang yang demikian baiknya akan dibunuh orang Memang si luman itu jahat sekali, karena itu kami akan menangkap atau mim bunuhnya Kata pula Pui Kicong Kalau begitu, Jiwi saja yang datang ke pondok itu, tentu ia akan muncul Sementara itu, dipersiapkan orang-orang untuk mengepung dan menangkapnya Kata Cui Hang Mim berisaran Ah, itu berbahaya sekali kata Caisan Bergidik Mi bayangkan betapa dia dan Kicong berada di pondok sunyi dalam hutan Kemudian muncul musuh besarnya itu Heh, engkau takut? Bukankah ada kami dan pasukan yang telah mengepung pondok itu sulok bumi incelah Sejak kapan K.O.O.Caisan yang terkenal itu menjadi seorang penakut Cia Kok Han juga mengejekah K.O.O.Caisan merasa disudutkan Dia tidak mampu mengelak lagi Dan teringat bahwa yang diusulkan oleh O.K.Cin Hwa adalah dia dan Kicong Kalau ada Kicong, tentu akan Berkurang rasa takutnya Aku tidak takut, hanya aku khawatir Pui Kong Cu yang tidak berani bersama aku pergi ke pondok itu Berkata demikian, Caisan memandang Kicong sambil Mi nyeringai Pui Kicong mengerutkan alisnya Dia memang menghendaki dengan sangat agar musuh besar yang berbahaya itu secepat mungkin dapat terbunuh agar dia dapat tidur dengan nyenyak Akan tetapi kalau dia harus ke tempat berbahaya itu, sungguh Mi buat dia merasa ngeri H.M.M., perlukah aku ke sana sendiri? Tidak cukup engkau saja, K.O.O.T.O.A.K.O.? Dengan engkau menjadi umpan, sudah cukup untuk Mi mancing ia datang Atau setidaknya laki-laki sitan itu, katanya meragu Airh, Kong Cu, kita takut apakah? Selain ada kita berdua, masih ada Laki Chia dan Sung Hyong Dan kalau kita siapkan seratus orang para jurid mengetung tempat itu, Mi buat barisan pendam Apa yang akan dapat dilakukan oleh si Luman itu? Sebelum ia sempat menyerang kita berdua, tentu ia sudah lebih dulu disergap dan mampus Selain itu perlu apa takut kalau di samping kita ada Nona yang begini manis dan hangat Berkata demikian, dengan ceriwi sekali tangan kiri Chiai San mengelus Petpi Chui Hong Wanita ini pura-pura malu dan mengerling tajam ke arah Kicong Menepiskan tangan Chiai San dengan berkata L. H. 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 K. O. In Kong harap jangan nakal dan ia tersenyum dan mengerling dengan daya tarik yang amat kuat ke arah Kicong Mi buat orang macu keranjang ini menelan rudah Di dalam pondok bersama wanita cantik ini Menarik sekali, dan pula, kalau ada pasukan seratus orang yang dipimpin oleh dua orang pembantunya yang liai Memang tidak ada yang perlu ditakuti Pula, Chiai San di sampingnya juga merupakan seorang pengawal yang cukup tangguh Baiklah, aku akan ikut ke sana Kita semua harus bekerja sama untuk dapat Mi bekuk siluman itu secepatnya Akhirnya dia mengambil keputusan setelah Mi lihat betapa matu kiri Chui Hong berkedip lembut Mi beri isyarat kepadanya yang hanya dapat dilihatnya sendiri Kedipan matu yang merupakan janji yang Chai San dan suaranya terdengar gemetar Chai San mengangkat kedua kepada Oke Chin Hwa Bagaimana akan berhasilkah pancingan kita seolah-olah dia takut kalau-kalau musuh Pundaknya dan min oleh pendapatmu, adik manis ini suaranya lirih sekali suaranya akan terdengar Saya tidak tahu, akan tetapi mudah-mudahan berhasil Lah hanya mengatakan bahwa kalau saya perlu sesuatu darinya Saya disuruh datang ke sini dan menanti Tentu ia akan datang Bagaimana kalau ia tiba-tiba muncul di dalam empondok ini Toa Koki Chong bertanya dan jelas nampakkah betapa dia menggigil ketakutan Hahaha Chai San tertawa, walaupun dia menahan suara ketawanya agar jangan terdengar terlalu keras Bagaimana mungkin? Sebelum ia tiba di pintu, ia akan disergap seratus orang Kita di sini emen seperti di rumah ha sendiri Kongcu, harap jangan khawatir Saya pun tidak merasa takut Karena bukankah di luar sana ada seratus orang pasukan yang berjaga? Apalagi di sini ada dua orang gagah perkasa yang menemani saya Ko In Kong dan Pui Tai Jin Saya mau beristirahat dulu di kamar yang kiri itu Silakan Jiwi beristirahat pula di kamar kanan Kalau Jiwi tidak sedang ketakutan Cui Hang tersenyum dan Mi lempar kerling genit sekali Dan ia pun bangkit berdiri Langkahnya dibuat semenarik Mungkin ketika ia melenggang dan Mi masuki kamar yang sebelah kiri Tahu bahwa dua orang pria itu mengikutinya dengan pandang macu ke Hasan Dua pasang bukit pinggulnya sengaja dibuat menari-nari ketika ia Mi lenggang tadi Dan hasilnya memang baik sekali, dua orang Pria itu Mi mandang dengan mata melotot Bahkan Chai San tak dapat menahan dirinya untuk tidak menelan ludah Kongcu, saya akan menemani nona itu Silakan kalau Kongcu mau beristirahat di kamar kanan Selamat malam, Kongcu dia pun bangkit dan hendak segera menyusul wanita itu Akan tetapi Puli Kicong cepat menegurnya Kau oto aku, engkau Handap, Mi mandang Rendah kepadaku? Ehaha, apa maksud Kongcu Chai San menahan langkah dan Mi balikan tubuhnya? Puli Kicong sudah bangkit berdiri dan mukanya berubah merah Sudah sejak ia ditangkap, la Mi memberi isyarat-isyarat kepadaku Akulah yang akan menemaninya Tapi, saya yang telah mengenalnya lebih dulu, Kongcu Chai San Mi bantah dengan mata melotot dan merasa penasaran Tak disangkanya bahwa majikannya ini ternyata tertarik kepada Oke Chin Hwa Dan hendak merempas daging gemuk itu dari depan mulutnya Puli Kicong mengerutkan alisnya dengan marah Kau oto Chai San Apakah engkau hendak minentang aku bentaknya? Chai San terkejut dan sadar bahwa orang si Pui ini bukan hanya tertarik Melainkan sudah tergila-gila kepada Oke Chin Hwa Sehingga bersikap demikian kasar keji Tentu saja dia tidak berani menentang orang itu Perpecahan akan amat merugikan dirinya Apalagi kalau hanya karena Mi merebutkan seorang wanita, seorang janda saja Kalau Pui Kicong mengusirnya, dia bisa mati konyol di dalam tangan iblis wanita itu Maka dia pun cepat menjuri dan tertawa lebar Aha, mengapa kita harus bertengkar karena seorang perempuan saja? Maaf, Pui Kongcu Tidakkah aku sangka bahwa Kongcu demikian bergairah terhadap dirinya? Kita tidak perlu berebut karena seorang janda muda seperti wanita itu Tentu tidak akan kewalahan Mi layani dua orang seperti kita Nah, silahkan Kongtu lebih dulu Baru nanti saya yang menggantikan Kongcu Pui Kicong juga teringat dan dia pun tersenyum Memang tidak semestinya dalam keadaan nyawanya terancam Seperti itu Mi merebutkan seorang janda yang belum tentu akan memuaskan hatinya Walaupun wajahnya, bentuk badan dan sikap janda itu demikian menggairahkan Sudah banyak dia mengalami kekecewaan dari wanita-wanita yang tadinya nampak cantik dan minawan hati Maaf, to aku, tadi aku telah lupa diri Baiklah, aku akan main main dengannya lebih dulu Dan biar nantiku suruh ia keluar menemani dan nilayanimu Dengan langkah lebar Pui Kicong menghampiri kamar yang sebelah kiri Mi buka daun pintunya, masuk dan menutupkan laki daun pintu kamar itu dari dalam Sambil menyeringai Chai Sang kembali duduk di atas kursi Matanya Mi mandang ke arah kamar itu seolah-olah ingin menembus dinding untuk mengintai apa yang terjadi di dalamnya Dia mendengar suara Pui Kicong bicara Lalu disusul suara ketawanya lirih dan suara ketawa Oke Chin Hwa Bahkan terdengar suara wanita itu cukup jelas Aih, Tai Jin, jangan begitu Chai Sang terkekeh Mi bayangkan permainan cinta mereka dan dia pun mendengar suara dipan berderit di duduki mereka Suasana lalu mencet isepi di kamar itu dan Chai Sang Mi imperlebar senyumnya Kalau wanita itu pandai, sebentar saja tentu Pui Kicong kalah dan dia memperoleh giliran Dia akan mengajak wanita itu ke kamar sebelah Agaknya tidak Mi leset dugaan dan harapan Chai Sang Tak lama kemudian, daun pintu kamar itu terbuka dan Oke Chin Hwa nampak keluar setelah menutupkan laki daun pintu dari luar Pakaian dia dan rambutnya kusut, bahkan kancing-kancing Bajunya hanya tertutup sebagian sehingga Chai Sang dapat Mi lihat sebagian kulit dan dada yang kuning mulus Wanita itu menghampirinya sambil tersenyum manis sekali Chai Sang bangkit berdiri Mi nyambut dengan pujian Wah, engkau hebat sekali, adik manis Mana Pui Taijin dia kelelahan dan tidur, harap jangan diganggu Disik wanita itu dengan muka merah dan nampak tersipu Haha, engkau sungguh hebat, mengalahkannya dalam waktu singkat, tidak ada seperempat jam Haha, lawannya yang seimbang adalah aku Haha Chai Sang lalu maju merangkul wanita itu yang mandah saja ditarik sambil dirangkul Mi masuki kamar yang di sebelah kanan Tadi ketika dia mendengarkan dari luar di antara kesunyian dalam kamar sebelah kiri Dia mendengar suara dipan berderip dan pui kongcu terengah-engah Maka sudah bangkitlah berahinya sampai ke ubun-ubun Maka, begitu dia Mi masuki kamar yang kosong itu Dia Mi imperat rangkulannya dan mendekatkan mukanya mencium mulut Okichin Hwa Yang dicium mandah saja sehingga Chai Sang mencium mulut itu penuh nafsu Akan tetapi pada saat dia mengecup bibir perempuan itu Tiba-tiba tengkuknya dihantam oleh tangan miring yang amat kuat Kek tubuh Chai Sang menjadi lemas dan dia pun pingsan seketika Untuk mencegah agar robohnya Chai Sang tidak menimbulkan suara Chui Hong sudah menjambak rambutnya dan menyeletnya keluar kamar Merebahkannya di atas lantai Ia bekerja dengan cepat sekali Ia tadi tidak berani menotok Chai Sang untuk merobohkannya Seperti yang dilakukannya pada Kichong karena ia tahu bahwa Chai Sang lihai Kalau sampai itotokannya meleset tentu Chai Sang akan berteriak dan rencananya dapat menjadi gagal Maka ia mempergunakan pukulan dengan tangan miring pada saat Chai Sang mencium tadi sehingga ia yakin takkan gagal Chui Hong mi ludah dan mengusap bibirnya dengan ujung lengan baju Muak rasanya teringat akan cuman tadi Ia mi ludah ke arah muka Chai Sang Kemudian mi ngeluarkan borgol dari ramai besi yang sudah dipersiapkan untuk keperluan itu Di borgolnya kedua tangan Chai Sang itu ke belakang tubuhnya Kemudian ia menotok beberapa jalan darah untuk mi Buat orang itu tidak dapat bergerak atau mengeluarkan suara kalau siuman dari peingsan nanti Setelah itu, ia pun mi masuki kamar sebelah kiri Ternyata Pui Kichong juga sudah menggelepak di atas lantai dalam keadaan tertotok Tak mampu bergerak atau bersuara Hanya matanya saja yang bergerak-gerak mi mandang kepada Chui Hong dengan ketakutan Kiranya ketika tadi Kichong masuk dan menghampirinya Ia melayani orang itu bercakap-cakap dan bergurau Akan tetapi ketika tangan Kichong mulai merabah-rabah dan hendak menciumnya Secepat kilat tangan kiri Chui Hong menotok jalan darah dan Kichong roboh seketika tanpa mampu berteriak Chui Hong lalu mim buat dipan bergerak-gerak Dan kakinya menginjak-injak perut Kichong sehingga orang itu mengeluarkan suara terengah-engah Seperti yang didengarkan oleh Chai Sang tadi Kini Chui Hong juga mim borgo kedua tangan Kichong Dan menyeret tubuhnya dengan kelo menjambalkan dan menarik rambutnya Kichong hanya terbelalak ketakutan dan kedua matanya mengeluarkan air mata Bahkan kini celananya menjadi basah saking takutnya Chai Sang juga sudah siuman dan dia teringat akan segala yang dialaminya tadi Mula-mula dia terheran dan merasa seperti mimpi Kedua tangannya diborgol Bahkan dia tidak mampu menggerakkan kaki tangan Tidak mampu mengeluarkan suara Ketika pintu kamar kiri terbuka dan muncul Luke Chin Hwa yang menyeret tubuh Pui Kichong Barulah dia tahu bahwa semua itu bukanlah mimpi buruk Melainkan kenyataan Dan dia pun mengeluarkan keringat dingin dan matanya terbelalak ketakutan Akan tetapi, Chuwi Hao kini sudah menjambak rambut kepalanya dan menyeret dua tubuh itu menuju ke ruangan kecil di antara kedua kamar itu Dilepaskannya papan lantai dan ternyata di tempat itu terdapat lubang yang bergaris tengah satu meter Lah menyeret tubuh dua orang musuhnya itu ke dalam lubang Lalu ditutupnya kembali papan lantai itu dengan rapi dari bawah Ternyata lubang itu merupakan sebuah terowongan yang menembus ke dasar jurang di belakang pondok Memang selama ini Chuwi Hao tidak tinggal dia yang menganggur Ia telah mempersiapkan segala galanya sehingga ketika muncul kesempatan yang amat baik itu Yaitu ketika anak buah musuh-musuhnya mulai mencari wanita bernama Oke Chin Hwa Semua telah dipersiapkannya dari tempat jebakan sampai terowongan untuk melarikan diri tanpa diketahui oleh seratus pasukan yang mengepung pondok itu Tak seorang pun akan menyangka bahwa ia dapat melarikan dua orang musuhnya itu dari dalam pondok tanpa diketahui orang Dan siapa pula yang menduga bahwa Oke Chin Hwa, perempuan yang dianggapnya mim bantu komplotan itu untuk menjebakin Chuwi Hang Ternyata adalah musuh itu sendiri Cia Kok Han dan Sulok Bu bersama seratus orang anak buahnya berjaga di tempat masing-masing dengan hati diliputi ketegangan Mereka sudah mim persiapkan senjata untuk menyergap, begitu ada orang masuk ke hutan mendekati pondok Akan tetapi, sampai lewat tengah malam, tidak nampak ada orang datang Juga tidak ada gerakan sesuatu di dalam pondok Hi em em, sialan Kita kedinginan dan dikeroyok nyamuk di sini Akan tetapi mereka berdua tentu kini sedang meniduri perempuan itu Sulok Bu mengomel Karena dia mengenal baik orang-orang macam apa adanya Pui Kicong dan K.O. Chaisan Dua orang laki-laki matuk keranjang, tukang main perempuan Kini semalem suntuk berada di sebuah pondok kosong, bersama seorang janda muda yang manis Mudah saja diduga apa yang akan mereka lakukan Terkutuk memang iblis bertina itu Kenapa ya tidak juga muncul Chia Kok Han juga mengomel Memang berat tugas mereka saat itu Malam begitu dingin dan di hutan itu terdapat banyak nyamuk yang mengeroyok mereka Akan tetapi mereka tidak berani mim buat api unggun dan terpaksa harus menahan semua derita Untuk menghampiri pondok dan Miliat ke dalam, mereka pun tidak berani Hal itu akan merugikan karena siapa tahu perempuan iblis itu kini sedang mengintai Dan kalau Miliat bahwa pondoknya dikepung banyak musuh, tentu perempuan itu tidak berani mendekat Dua orang jagoan itu bersama seratus orang anak buahnya, melewatkan malam yang menyiksa di hutan itu Mereka harus tetap dalam persembunyian mereka, tidak berani mengeluarkan suara, tidak berani keluar Mereka sudah menyumpahin ye umpah di dalam hati Baru setelah terdengar ayam berkokok dan burung-burung pagi berkecau tanda bahwa Fajar mulai menyingsing Chia Kok Han dan Sulok Bu yang sudah tidak sabar laki, meloncat keluar dari tempat persembunyian mereka dan menghampiri pondok Siasat Mielka telah gagal Ikan yang dipancing tidak mau menyambar umpan Hasilnya hanya kulit muka mereka merah-merah dan gatal-gatal, juga seluruh sendi tulang lindu dan pegal Keduanya mendorong pintu pondok terbuka dan mereka milang go Kosong pondok itu Keduanya meloncat ke arah dua buah kamar itu, mendorong daun pintu kamar terbuka Kosong kula Hei, kemana mereka Chia Kok Han berseru heran Tak mungkin Mielka bertiga menghilang begitu saja kata Sulok Bu Tentu saja dua orang jagoan itu menjati terkejut, terheran kemudian panik karena setelah mereka mimet iksa seluruh pondok Jelaslah bahwa Pui Kicong, K.O. Chaisan dan Oka Chin Hwa Memang benar telah lenyap tanpa meninggalkan jejak Wajah kedua orang jagoan ini menjati pucat sekali Tak masuk akal kata Chia Kok Han sambil mimbanting kakinya Bagaimana mungkin mereka lenyap dari tempat yang terkepung ketat itu? Dan siapa pula yang dapat datang ke pondok ini tanpa kita ketahui? Sungguh aneh sekali Sulok Bu yang sejak tadi termenung, kini berkata, datang secara berterang rasanya tidak mungkin Akan tetapi bagaimana kalau datangnya itu secara rahasia-secara rahasia? Kalau begitu ada jalan rahasianya di sini, kata Chia Kok Han, terkejut Hanya, itulah satu-satunya Kemungkinan Mari, kita mencarinya Dua orang jagoan ini lalu mimanggil anak buah mereka dan pondok itu pun penuh dengan prajurit yang sibuk mencari jalan rahasia Tidak sukar untuk ditemukan karena tempat itu tidak begitu luas Tak lama kemudian mereka pun sudah mimbongkar papan dan mereka menemukan terowongan bawah tanah itu Celaka Dari sinilah mereka keluar atau, dilarikan orang teriak Chia Kok Han dan dengan hati-hati, bersama Sulok Bu dan dengan senjata di tangan Mereka lalu mimasuki terowongan itu, diikuti pula oleh anak buah mereka Akan tetapi pengejaran mereka itu sudah jauh terlambat karena baru pada keesokan harinya mereka mendapatkan rahasia terowongan itu Sedangkan Chui Hang telah milarikan dua orang musuhnya pada malaem tadi Setelah menyeret dua orang musuh besarnya melalui terowongan Akhirnya Chui Hang mim bawa mereka keluar di pintu tembusan yang berada di dasar jerang Dan ia terus menyeret mereka naik dan mimasuki sebuah hutan lain yang lebat dan gelap Lah memang sudah mim persiapkan tempat-tempat itu dan berhenti di sebuah lapangan rumput di tengah hutan Lah lalu mim buat dua api unggun yang cukup besar sehingga tempat itu menjadi terang Lah tidak khawatir akan dilihat orang lain karena ia sudah selidiki bahwa tempat itu, terutama di waktu malam, sunyi bukan main dan tidak pernah didatangi manusia Juga ia tidak khawatir akan tersusul oleh pasukan yang dipimpin oleh Chia Kok Han dan Sulok Bu Karena sudah ia perhitungkan bahwa mereka tentu tidak akan mendekati pondok sampai keesokan harinya Malam ini ia bebas dari gangguan orang luar Pui Kicong dan K.O. Chaisan masih rebah terlentang tak mampu bergerak ataupun bersuara Hanya mati mereka saja yang terbelalak ketakutan mimandang kepada wanita itu Chui Hang kini menghampiri Chaisan yang menjadi ketakutan dan sekali tepuk Chaisan mendapatkan kembali suaranya Dia tidak mengeluarkan teriakan karena maklum bahwa hal itu akan sia-sia belaka Teman-temannya berada di tempat yang jauh sekali dan di tempat seperti ini mana ada orang yang akan dapat mendengar teriakannya Kembali wanita itu menotoknya sehingga dia mampu bergerak dan dia hanya dapat bangkit duduk karena kedua tangannya masih terbelenggu di belakang tubuhnya Dia terbelalak menatap wajah wanita itu yang mimandang kepadanya dengan mat mencorong dan mulut tersenyum mengejek Kenapa, kenapa kau melakukan ini kepada ku tanyanya Masih terlalu ngeri mim bayangkan apa yang ditakutinya ketika semaca em dugaan menyelinap di dalam benaknya Oke Chin Hwa, siapakah sebenarnya engkau Chui Hang tidak menjawab Mi lain kan tersenyum dan kini ia mimatahkan belenggu yang mimikat kedua tangan Chaisan Laki-laki itu bebas dan ketika ia merabah senjatanya, yaitu sepasang tombak pendek, ternyata sepasang senjata itu masih terselip dengan aman di punggungnya Hatinya terasa agak aman, setidaknya dia dapat mim belah diri, pikirnya Dia bangkit berdiri, mim biarkan darahnya yang tadi berhenti mengalir itu kini menjadi normal kembali Dia masih belum mengerti Memang ada dugaan menyelinap di dalam benaknya bahwa Oke Chin Hwa ini mungkin penyamaran Kim Chui Hang Akan tetapi tidak mungkin, bantahnya Musuhnya itu mim punya tahil alat di dagunya, dan selama ini sikap Oke Chin Hwa amat baik Akan tetapi yang jelas, Oke Chin Hwa ini pun mim punya ilmu kepandayan teinggi sehingga dapat menyerap dia dan Ki Chong keluar dari pondok setelah merobohkan dia dengan tamparan pada tengkutnya Dan lebih jelas lagi, Oke Chin Hwa ini tidak mim punya maksud baik terhadap dia dan Ki Chong Chui Hang merabah dagunya, menghapus bedak tebal yang menyembunyikan tahil alat di dagunya, kemudian melangkah maju, mim biarkan sinar api menerangi wajahnya, mulutnya tersenyum mengejeka, K.O. Chai San, Jahanam Besar Buka mat semua lebar-lebar dan lihat baik-baik, siapakah aku Chai San terbelalat, mukanya menjadi semakin pucat dan napasnya terengah-engah Dia menderita pukulan batin yang amat menggetarkan jantungnya Dengan tangan gemetar dia menuding ke arah muka Chui Hang Kau, kau akan tetapi dia tidak mampu milanjutkan karena rasa takut dan ngeri sudah mencekik leharnya Ya, akulah Kim Ksu I Hong Lupakah hengkau kepada gadis putri Kim Kau Su yang telah kau ina dan perkosa, kemudian kau buang seperti seekor binatang yang sudah hampir menjatibangkai saking takutnya Chai San lalu membalikan tubuhnya dan melonjat untuk melarikan diri Beruk tubuhnya terjengkang karena tahu-tahu gadis itu telah berada di depannya, mendahuluinya dan menghadangnya, lalu menendang perutnya yang gendut Ah, tidak, aku, aku hanya ikut-ikutan, yang bersalah adalah dia Chai San dengan tubuh menggigil dan telunjuk tangan gemetaran menuding ke arah tubuh Kichong yang masih menggeletak tak jauh dari situ dan yang sedang mimandang dengan metemi lotot ketakutan Dia, dia akan mendapatkan gilirannya Sekarang aku akan mimbalos dendamku kepadamu K.O. Chai San tidakkah, tidak dan teiba-tiba Chai San menjatuhkan diri berlutut di depan Chui Hong Nona, nih hiap, ampunkan saya, ampunkan saya, ratapnya Ratap tangis ini terdengar merdu bagaikan nyanyian bagi Chui Hong lah mendengarkan sambil tersenyum senang dan setelah Chai San berhenti mimohon Menangis sambil berlutut, baru ia berkata dengan suara yang halus namun tajam menusuk Jahanam busuk, keparat hinaka O. Chai San, lupakah hengkau betapa gadis Kim Chiu Hong itu pun meratap dan menangis Mimohon ampun kepadamu dan tiga orang kawanmu yang mimperkosanya Akan tetapi kalian tertawa-tawa senang mendengar ia meratap, merintih dan menangis Miliat ia menggeliat-geliat kesakitan, terhina lahir batin, lupakah kamu ampun Nih hiap, ampunkan saya, saya merasa menyesal sekali, saya bertobat Ah, ampunkan saya, kasihanilah keluarga saya, anak istri saya, kini Chai San tanpa malu-malu lagi minangis Lenyaplah semua kegarangan dan dia merasa menyesal sekali Mengapa dia begitu bodoh, tidak mengenal O. K. Chin Hwa sebagai musuh besarnya Kini setelah tahil alat itu terhapus, dia mengenal wajah itu, wajah yang tujuh tahun yang lalu pernah dikenalnya baik-baik sebagai Wajah seorang gadis berusia lima belas tahun, yang dipermainkannya sepuas hatinya, bersama Long Ti, Gantek Un, dan didahului oleh Pui Kicong Akan tetapi, ratapan ini bahkan menembah rasa sakit di hati Cui Hang, menembah kemarahannya seperti minyak bakar disiramkan pada api yang sudah menyala Bangsa terendah Lupakah kalian yang telah membunuh ayahku dan suhengku? Dan sekarang engkau minta aku mengasihani anak istrimu bangkitlah dan lawanlah aku seperti seorang laki-laki Engkau pengecut hina, bukan saja berwatak kejam dan jahat, akan tetapi juga pengecut tak tahu malu Bangkitlah dan lawan aku, atau, aku akan menyiksamu sekarang juga Chai San adalah seorang yang amat lecik dan cerdik Dia pun maklum bahwa tidak ada gunanya segala macam ratap tangis itu, dan dia tadi melakukannya hanya terdorong oleh rasa takutnya Juga merupakan semacam siasat karena harus mencari jalan untuk dapat menyelamatkan dirinya Ketika Cui Hang bicara, dia yang diam tangannya merayap ke arah gagang sepasang senjatanya dan begitu Cui Hang habis bicara Tiba-tiba saja, dari keadaan berlutut, dia sudah meloncat dan menerjang dari bawah Sepasang siang kek, tombak pendek, bercabang itu sudah menyambar dengan kecepatan kilat Yang kiri menyerang ke arah kaki, yang kanan ke arah pusar lawan Mambuslah diaming bentak nyaring untuk mengejutkan lawan Hei-i-i dengan gerakan amat ringan, tubuh Cui Hang melayang ke atas belakang, lalu berjungkir balik sampai tiga kali baru turun ke atas tanah Akan tetapi ternyata serangan Chai San yang hebat tadi hanya untuk mencari kesempatan saja Karena begitu lawan meloncat untuk mengelak, dia sudah membalikan tubuhnya dan melarikan diri Sesosok bayangan berkelebat melewatinya dan tahu-tahu Cui Hang telah menghadang di depannya sambil bertolak pinggang K.O. Chai San, engkau bukan saja seorang jahana M yang kejam dan jahat Akan tetapi juga pengecut dan curang di tangan Cui Hang tergenggam sebatang kayu ranting pohon dan melihat ini, Chai San menjadi nekat Dia tidak mempunyai jalan keluar laki Bagaimanapun juga, sepasang senjatanya masih berada di tangannya, sedangkan lawan hanya M yang megang sebatang kayu ranting Mustahil kalau dia sampai kalah, pikirnya, maka tanpa banyak cakap lagi dia pun lalu minerjang maju sambil menggerakkan kedua tumbak pendeknya Yang mengeluarkan suara berdengung di barungi angin pukulan yang keras dan sepasang tumbak pendek itu pun lenyak berubah menjadi dua gulungan sinar K.O. Chai San bukan seorang lemah Ilmu silatnya tinggi dan dia pun sudah memiliki banyak pengalaman dalam pertempuran Akan tetapi bagaimanapun juga, tingkat kepandayan Cui Hang kini sudah berada di atasnya Ilmu silat yang dimiliki Cui Hang adalah ilmu-ilmu yang lebih tinggi daripada ilmu silat Chai San Selain itu, kalau Cui Hang tekun berlatih dan memiliki tenaga dan ketahanan yang kuat, sebaliknya Chai San yang setiap hari hanya suka mengejar perempuan dan bermain cinta saja menurutkan nafsu berahinya, menjadi semakin lemah tanpa disadarinya Tenaganya banyak berkurang, napasnya pendek dan sebentar saja bersilat, dia telah menjatilah Akan tetapi, karena sekali ini dia harus melindungi nyawanya, dan dia maklum bahwa musuhnya takkan mau mengampuninya, dia menjadi nekat dan melawan mati-matian Segala macam ilmu yang ada padanya dikeluarkannya, dan dia pun mengerahkan seluruh tenaga yang ada Tiba-tiba dia mengeluarkan gerangan keras dan dari tangan kakinya menyambar benda hitam ke arah perut dan dada lawan Melihat senjata rahasia yang dilepas dari jarak dekat dan amat berbahaya ini, Cui Hang Mi mutar rantingnya dan belasan batang paku hitam runtuh ke atas tanah Melihat senjata rahasianya gagal, Cui Hang menekan gagang tombak pendeknya yang kanan dan dari gagang senjata ini pun Mi luncur sebatang anak panah kecil yang cepat sekali ke arah leher lawan Cui Hang terkejut, tidak keburu menangkis maka ia mengelap dengan tubuh dimiringkan sambil mengerahkan singkang Mi lindungi tubuh atas Tak anak panah yang jahil akan itu luput dari leher akan tetapi mengenai pundak gadis itu dan meleset karena pundak itu telah dilindungi singkang Anak panah itu tidak Mi lukai kulit, meleset dan hanya merobek baju di pundak saja Cui Hang tertawa mengejek, keluarkan semua kepandayanmu, K.O. Caesan, karena saat ini merupakan saat terakhir bagimu untuk dapat Mi memerkan kepandayanmu Gulungan sinar yang dibentuk dari gerakan ranting itu semakin ketat mengepung Caesan, Mi buat dia menjadi semakin repot Bukan hanya repot menghadapi ancaman ranting yang menotok-notok ke arah jalah darah di tubuhnya Akan tetapi juga repot mengatur pernapasannya yang hampir putus dan Mi pertahankan tubuhnya yang sudah hampir kehabisan nafas Pertahankan birimu baik-baik, karena sebentar lagi aku akan Mi buat engkau kehilangan semua kepandayanmu Kehilangan semua tenaga dan daya tarikmu, dan kemudian sekali aku akan menyiksa dan Mi bunuh anak-anak dan istrimu setelah aku Mi bakar habis tokomu kemarin dulu Puaslah hatiku sekarang, Hik-hik Cui Hang sengaja mengeluarkan kata-kata ini untuk menyiksa hati lawan Dan memang kata-kata itu mendatangkan rasa takut yang lebih berat bagi Caesan Dia tahu bahwa wanita ini tidak hanya menggertak saja Buktinya, tokonya sudah habis menjatia abu dan kini dia semakin terdesak dan dia tahu pula bahwa dia takkan dapat bertahan terlalu lama Napas dan tenaganya semakin berkurang sedangkan wanita itu kelihatan Semakin kuat dan semakin cepat saja Dan siapa yang akan Mi lindungi istrinya dan anak-anaknya kalau wanita ini mengganggu mereka? Dia menjatia semakin nekat dan tanpa Mi memperdulikan keselamatan diri sendiri dia menubruk maju untuk mengadung nyawa Sepasang siangkek di tangannya Mi nyambar dari kanan-kiri, atas-bawah Namun, dengan mudah Cui Hang Mi ngelak dengan loncatan ke belakang dan begitu kedua senjata itu menyambar Ranting di tangannya menusuk dua kali dengan kecepatan kilat Chai San mengeluarkan teriakan kaget karena kedua pergelangan tangannya seperti disengat Seketika lumpuh dan kedua senjatanya telah terlepas dari pegangan kedua tangannya Sambil terkekeh Cui Hang menendang dua senjata itu sampai terlempar hilang di telan kegelapan malam Ternyata kelumpuhan tangan akibat totokan itu hanya sebentar saja dan Chai San sudah mimpur oleh tenaganya kembali Kini dia menubruk dengan dua tangan kosong yang dibuka seperti cakar harimau Menubruk dan menerkam untuk mengadung nyawa Duk sebuah tendangan menghantam perutnya yang gendut dan dia pun terpelanting roboh, terbanting keras Chai San meringis karena perutnya terasa mendadak mulas, nyeri sekali Mungkin usus buntunya yang tercium ujung sepatu Cui Hang tadi Bangunlah, anjing hina Bangunlah Cui Hang menantang, ingin menikmati perkelahian itu sepuasnya Lah menendang-nendang perlahan untuk membangunkan Chai San Chai San mengerang sambil mendekam Akan tetapi ini pun hanya siasatnya Karena tiba-tiba ia menubruk dan menangkap kaki kiri Cui Hang Sekali tertangkap, dia menggunakan kedua lengannya untuk merangkul kaki itu Dan menggunakan seluruh tenaganya untuk menyeret gadis itu Hal ini sama sekali tidak pernah disengka oleh Cui Hang sehingga ketika kakinya tertangkap, sejenak ia terkejut dan Tidak mampu berbuat sesuatu dan ia pun ikut roboh ketika lawan menggunakan tenaga terakhir untuk membetotnya ke bawah Chai San mengeluarkan suara ketawa aneh dan kedua tangannya lalu menerkam, maksudnya hendak mencekik leher wanita itu yang kini sudah digumulinya Akan tetapi, Cui Hang sudah dapat memulihkan laik ketenangannya dan secepat kilat, jari tangan kanannya yang terbuka menusuk ke depan Hek seketika Cui San kehilangan tenaganya dan saat itu dipergunakan oleh Cui Hang untuk kami loncat bangun Ia merasa gemas sekali Hampir saja ia celaka oleh kecurangan Cui San Kini ia harus berhati-hati Bangunlah, anjing busuk, bangun dan berkelahilah bentaknya Hanya sebentar saja tusukan jari ke arah ulu hatinya Radimi buat Cai San kehilangan tenaganya Dia maklum bahwa dia harus berkelahi sampai napas terakhir Maka dia pun mi loncat bangun dan kembali menyerang ilmu silat tangan kosong Tianta Sin Kun yang menjadi andalannya Dia mainkan dengan pengerahan tenaga terakhir Cui Hang menyelipkan ranting tadi diikat inggangnya dan ia pun menyambut serangan lawan itu dengan tangan kosong saja Akan tetapi, kini tenaga Cai San sudah hampir habis Dan bukan saja tenaganya habis, juga napasnya terengah-engah Mi buat gerakannya lambat dan tak bertenaga Tentu saja dia merupakan lawan yang terlalu lemah kini bagi Cui Hang Menghilangkan kegembiraan Cui Hang untuk berkelahi terus Maka gadis itu kini mencabut rantingnya Anjing keparat K.O.Cai San Sekarang rasakanlah pembalasan kumentaknya dan ranting di tangannya berkelebat ke depan dengan cepat dan amat kuatnya Dua kali ranting itu menyambar ke arah kedua daun pelinga Cai San Bagaikan sebatang pedang saja, ranting itu mi babat dan Dua kali Cai San berteriak ketika sepasang daun pelinganya terbabat buntung dan darah pun munkrat keluar dari luka di telinganya Dapat dibayangkan betapa nyerinya ketika Cai San merabat pelinga dengan kedua tangan dan melihat daun pelinganya sudah lenyap dan telapak tangannya penuh darah Dia meraung seperti seekor binatang buas, dengan nekat menubruk ke depan, akan tetapi dengan gerak langkah yang aneh, dengan mudah saja Cui Hang mengelap dan kembali ranting di tangannya menyambar Kerat Cai San terpelanting dan meraung kesakitan, mukanya penuh berlepotan darah karena bukit hidungnya remuk dan rata dengan pipi Juga kedua bibirnya hancur dan lenyap terbabat sehingga nampak giginya yang besar-besar Dia bangkit dan mengeluarkan suara tidak karuan karena setelah bibirnya hilang, sukar baginya untuk bicara, apalagi hidungnya juga buntung, yang keluar hanya suara ngakeng-ngang-ngeng tidak karuhan Dia menerkam lagi akan tetapi Cui Hang menendang ke arah pergelangan tangan kanan Fa Krek tulang pergelangan tangan kanan itu remuk dan tangan itu pun menjadi lumpuh Cui Hang Mi lanjutkan dengan sabetan ranting ke arah pundak kiri Kembali terdengar tulang remuk ketika ranting itu Mi ngancurkan tulang pundaknya Tulang itu sama sekali hancur sehingga tidak mungkin tersambung lagi Mi buat lengan kirinya bengkok dan miring Chai Sang kembali meraung-raung Akan tetapi suara raungannya menjadi semakin lemah Juga tubuhnya yang berkelojotan menjadi Mi lemah dan akhirnya dia tidak bergerak lagi karena sudah jatuh pingsan Dia tidak tahu betapa Cui Hang menaburkan obat pada luka di telinga, hidung dan mulutnya Ia tidak ingin Mi bunuh musuhnya dan kalau darah dibiarkan terlalu banyak keluar Mungkin saja Chai Sang tewas karena kehabisan darah Obat bubuk itu seketika mengeringkan luka Mi buat bekas luka menghitam dan seperti terbakar Akan tetapi darah tidak keluar lagi Sejak tadi, Pui Kicong menyaksikan semua itu dan melihat betapa Chai Sang disiksa Beberapa kali dia Mi mejamkan matu dan hampir jatuh pingsan saking ngerinya Dia mulai merasa menyesal bukan main Terbayanglah di pelupuk matanya ketika dia mengeram Chui Hang selama tiga malam di kamarnya Mi mempermainkan gadis itu, Mi memperkosanya sampai sepuas hatinya Sampai dia menjadi bosan Teringat akan itu, dan Mi lihat betapa gadis itu kini menyiksa Chai Sang Teringat pula akan keadaan Loti Kicong menjadi ketakutan setengah mati dan tanpa disadarinya Dia telah terkencing-kencing dan terberak-berak di dalam celananya Tidak lama Chai Sang tingsan Dia siuman akan tetapi begitu sadar Dia menjerit-jerit dan meraung-raung kembali Mungkin rasa nyari yang luar biasa itulah yang Mi membuat dia siuman Ketika dia Mi mandang dengan matanya yang sudah nanar karena kemasukan darahnya sendiri Dia melihat betapa kedua ujung kakinya terbakar Kiranya, Chui Hang telah menyiram kedua ujung kaki itu dengan minyak dan Mi bakarnya Sia-sia saja Chai Sang menendang-nendangkan kedua kakinya untuk Mi madamkan api Dan akhirnya, dengan teriakan yang menyayap perasaan dia jatuh pingsan lagi Api baru padam setelah minyak pada kakinya habis terbakar Membuat ujung kedua kaki itu melepuh Jari-jari kakinya hangus terbakar Kini Chui Hang merasa puas dan menghampiri Ki Chong Mi bebaskan totokannya dan melepaskan borgo kedua tangannya Begitu bebas, Pui Ki Chong lalu menjatuhkan diri berlutut sambil menangis Nona, ampunkan saya Ah, kau ambillah seluruh harta kekayaan saya Akan tetapi ampunkan saya Nona ratapnya sambil miah nangis sesenggukan Bangsat Pui Ki Chong yang diadap Coba ingat kembali betapa engkau menyuruh bunuh ayah dan suhengku Dan lupakah engkau akan apa yang kau lakukan terhadap tubuhku ini selama tiga hari tiga malam Ampun, saya mengaku salah Ampun, Ki Chong meratap Dia takut sekali, dan tidak seperti Chai San tadi Dia sama sekali tidak mempunyai niat untuk melawan Karena apakah yang akan dapat dia lakukan terhadap wanita yang amat liha ini Chai San saja tidak mampu berbuat banyak Apalagi dia yang hampir tak pandai ilmu silat sama sekali Engkau masih dapat minta ampun kepadaku? Hem, Pui Ki Chong, selama bertahun-tahun aku mendenda em Dan aku bersumpah bahwa aku akan membalas dendam semua perbuatanmu kepada ku tujuh tahun yang lalu Seluruh sisa hidupku ku tujukan untuk pembalasan dendam ini dan engkau minta ampun Jangan harap kini Cui Hang mencabut ranting dari ikat pinggangnya Aku akan menyiksa musa MPAI Engkau menjati manusia bukan setan pun Bukan, aku akan menghabiskan seluruh hartamu dan mim bunuh seluruh keluargamu Tentu saja ini hanya merupakan ancaman-ancaman untuk menyiksa batin kicong Lakukanlah semua itu, akan tetapi ampunkan saya, Nona Apa? Engkau mim biarkan aku menghabiskan hartamu dan mim bunuh seluruh keluargamu Asal engkau diam puni benar, Nona Lakukanlah Segalanya Akan Tetapi ampunkan aku Jahanam Benar-benar seorang pengecut dan iblis berhati kejam bentak Cui Hang Yang tadinya merasa heran mendengar ada orang mau mengorbankan anak isteri dan hartanya asal dirinya selamat Dari sikap ini saja dapat dilihat betapa rendahnya martabat manusia bernama Pui Kicong ini Sikapmu ini mindurongku untuk segera turun tangan karena manusia macam MMU ini pantas sekali dihajar ranting di tangannya menyambar-nyambar Terdengar bunyi ranting itu bercuitan dan meledak-ledak di atas tubuh Kicong yang meraung-raung kesakitan Cui Hang menyalurkan seluruh dendamnya melalui cambukan-cambukan itu Akan tetapi ia masih ingat untuk menyimpan tenaganya agar tidak memukul terlalu keras dan membunuh orang itu Ia terus mencambuki seluruh tubuh Kicong sampai pakaiannya hancur semua Sampai kulit tubuhnya pecah-pecah dan penuh darah Lah memukul terus sedangkan tubuh Kicong berkelojotan di atas tanah Dan ketika Mi mukul kedua lengan dan kaki Cui Hang menembah tenaganya sehingga tulang-tulang dari siku ke bawah dan dari lutut ke bawah remuk-remuk semua Kicong tidak mampu meraung lagi Hanya merintih dan menggeliat Hampir tak mampu bergerak lagi Ketika ranting itu menghujani mukanya Muka itu menjati hancur kulitnya Kedua biji matanya keluar Hidung dan bibirnya hancur Juga kedua daun telinganya putus Keadaannya lebih mengerikan daripada keadaan Chai Sang karena diaki hilangan kedua matanya Menjelang pagi Cui Hang menyeret dua tubuh yang empas empis itu Yang sudah tidak mengeluarkan darah lagi karena dibubui obat bubuk Dua tubuh yang pingsan menuju ke kota raja Dengan kepandainya, ia dapat membawa mereka melompati pagar tembok dan menggantung kedua tubuh itu dengan kepala di bawah kaki di atas, tepat di depan pintu gerbang keluarga Pui Pagi hari itu, gegerlah kota raja Semakin banyak saja orang berlarian mendatangi rumah gedung keluarga Pui dan mereka berkumpul di depan pintu gerbang yang menjadi ramai seperti pasar Pemandangan di situ sungguh mengerikan semua orang Dua tubuh itu digantung terbalik, dalam keadaan pingsan dan kalau siuman hanya dapat merintih liri lalu pingsan lagi Karena tadinya orang sukar mengenali dua tubuh itu, maka para penjaga dan pelayan di gedung itu merasa ragu-ragu untuk menurunkan mereka Yang membuat orang merasa ngeri adalah melihat wajah dua orang itu Sudah hancur penuh darah dan sukar dikenali lagi Hidung, telinga dan bibir mereka hilang, nampak lubang Hidung dan gigi mereka, apalagi yang seorang mie miliki sepasang kaki yang hangus dan melepuh bekas terbakar Yang seorang lagi, tidak ada bagian tubuhnya yang tidak berdarah, seolah-olah dia telah dikuliti Kulit tubuhnya masih ada, akan tetapi sudah hancur dan penuh darah Baru setelah Chia Kok Han dan Sulok Bu datang berlarian, semua orang tahu bahwa dua tubuh itu adalah tubuh Pui Kicong dan K.O. Chaisan Tentu saja dua tubuh itu segera diturunkan dan dirawat Memang nyawa mereka tertolong, akan tetapi tubuh mereka tidak mungkin tertolong lagi Tubuh itu telah menjadi penuh cacat, menjadi tubuh yang menakutkan Tanpa hidung, tanpa bibir, tanpa daun telinga, dengan kaki dan tangan lumpuh bengkok-bengkok Bahkan Pui Kicong kini menjadi buta Sungguh, hukuman yang dijatuhkan Cui Hang kepada musuh-musuhnya terlalu kejam dan sadis Membuat mereka nampak seperti bukan manusia lagi Seperti gambaran iblis-iblis yang amat menekutkan dan menyeramkan Yang menggegerkan mereka yang menonton Kecuali keadaan dua orang yang amat mengerikan itu Juga sehelai kain putih yang ditulis dengan huruf-huruf besar Tintanya merah karena yang dipergunakan adalah darah korban-korban itu Mewakili para wanita yang mereka perkosa dan orang-orang tak berdosa yang mereka bunuh Gegerlah penduduk kota raja Akan tetapi banyak di antara mereka yang ikut merasa puas Karena Pui Kicong dan K.O.O. Chaisan sudah terkenal sebagai pengganggu para wanita cantik Baik wanita itu istri orang lain, atau janda, ataukah masih perawan Dan banyak pula orang yang tewas di tangan mereka tanpa berani menuntut balas Akan tetapi banyak pula yang merasa penasaran karena kedua orang itu pandai menutupi kejahatan mereka dengan sikap dermawan Menggunakan uang mereka yang kelebihan Mereka yang pernah ditolong tentu saja merasa penasaran dan menyesal Nih lihat betapa dermawan penolong mereka mengalami nasib yang demikian mengerikan Ketika banyak orang berkerungun dan tubuh manusia setengah mati yang tergantung terbalik itu Terdapat pula seorang Tosu yang menonton sambil menangis Dia hendak menyembunyikan dan menahan tangisnya Tidak mengeluarkan bunyi, akan tetapi kedua matanya bercucuran air mata Ketika dua tubuh itu diturunkan oleh Chia Kok Han dan Sulok Bu Ditangisi oleh keluarga Kicong dan Chaisan Dibantu oleh anak buah pasukan pengawal Tosu IU menyelinap pergi di antara para penonton yang berjubel di tempat itu Dia seorang Tosu yang usianya belum begitu tua Di bawah 50 tahun akan tetapi wajahnya yang penuh kerut-merut Tanda penderitaan batin itu membuat wajahnya nampak lep istua Pakainya sederhana sekali, berwarna kuning yang agak luntur dan kumal Tosu ini bermata, tajam, akan tetapi matanya membayangkan kedukaan besar Apalagi setelah tadi dia melihat dua orang yang keadaannya amat mengerikan itu Sian Chai Kekuasaan alam tak mungkin diingkari manusia Tangan kanan menana M Tangan kiri menuai, itu sudah adil namanya Semoga aku tidak akan menyeleweng daripada jalan kebenaran Sian Chai, Sian Chai berkali-kali Tosu itu bicara kepada diri sendiri Menarik napas panjang dan berkali-kali menggeleng kepala Seperti hendak mengusir penglihatan yang tidak menyedapkan hatinya Dia sama sekali tidak tahu bahwa sejak di tempat kerama Ion tadi Ada seorang laki-laki muda yang memperhatikannya Bahkan ketika dia meninggalkan depan gedung keluarga Pui Laki-laki muda itu membayanginya dari jauh Tosu itu berjalan terus Seperti orang kehilangan semangatnya Seperti orang milamun Keluar dari pintu gerbang kota sebelah barat Dan terus berjalan dengan wajah penuh duka Laki-laki muda itu tetap membayanginya dari jauh Setelah meninggalkan kota sejauh kurang lebih 15 li Barulah Tosu itu berhenti dan masuk ke dalam sebuah kuil yang tua dan sunyini nyendiri Di tepi jalan simpangan yang kecil Di luar sebuah dusun kecil tempat tinggal para petani Dan begitu dia memasuki kuil itu Sampai di ruangan Dala M Tosu itu pun menjatuhkan diri berlutut dan menangis dengan suara terisak-isak seperti anak kecil Kemudian terdengar dia mengeluh dengan suara yang cukup keras Karena dia yakin bahwa di tempat itu tidak ada orang lain kecuali dia sendiri Nah, menangislah, gantekun Sesalilah semua perbuatanmu yang terkutuk dan bertobatlah Camkanlah bahwa semua perbuatan jahat akhirnya akan mendatangkan malapetaka yang lebih hebat Yang akan menimpa diri sendiri Buah dari pohon yang kau tanam akan kau makan sendiri Dan dia pun menangis sambil menutupi muka dengan kedua tangan Teisak-isak dan ketuap pundaknya terguncang Tiba-tiba dia menghentikan tangisnya Ada suara kaki orang tertangkap oleh pendengarannya yang tajam Dia bangkit berdiri dan menimbalikan tubuh setelah cepat-cepat menghapus air matanya Dan dia berhadapan dengan seorang laki-laki muda yang tidak dikenalnya Tosu itu mengerutkan alisnya dan memandang penuh selidik Kemunculan laki-laki ini yang secara tiba-tiba mendatangkan kecurigaan Seorang laki-laki berusia 30 tahun Pakainya seperti seorang petani Dari kain kuning yang kasar Rambutnya digelung ke atas dengan pita biru Tubuhnya sedang dengan dada yang bidang Dia tidak mengenal pemuda ini dan jelas dia bukan seorang pemuda dusun dekat kudil itu Akan tetapi, sudah menjati kebiasaan Tosu itu untuk menyambut siapapun dengan ramah dan sopan Walaupun kedatangan pemuda ini kurang sopan, tahu-tahu langsung saja masuk ke ruangan dalam Tosu itu menjura dengan sikap hormat Selamat datang di kudil pintu yang sederhana ini jorang muda Tidak tahu apakah yang dapat pintu lakukan untukmu Mari, silakan duduk di ruangan depan Di mana ada bangku dan kita boleh bercakap-cakap dengan enak Apakah ada yang sakit dan membutuhkan obat? Atau engkau datang untuk bersembah yang akan tetapi Orang muda itu membalas penghormatan Tosu itu Kemudian Mi mandang tajam penuh selidik dan akhirnya dia berkata Paman Gantek Un, apakah Paman tidak ingat lagi kepada saya Tosu itu nampak kaget sekali Mendengar ada orang Mi manggil namanya Nama yang selama beberapa tahun ini tidak pernah dipergunakannya Kini dia lebih dikenal dengan sebutan Gantosu Dia Mi mandang dengan alis berkerut dan penuh perhatian Mengingat-ingat siapa gerangan orang muda ini Akan tetapi tetap saja dia tidak mampu mengenalnya Orang muda, Pinto adalah Gantosu Dan Pinto merasa tidak pernah bertemu atau berkenalan denganmu Siapakah engkau datang dari mana dan ada keperluan Apakah akhirnya dia berkata dengan heran? Pemuda itu tersenyum Paman Gantek Un, saya adalah Tan Siong Keponakan Paman sendiri Tosu itu terbelalat, pandang matanya menatap wajah Tan Siong penuh selidik Dan akhirnya dia teringat Kurang lebih 20 tahun, seorang anak laki-laki yang bernama Tan Siong Keponakannya, putra encinya yang pada waktu itu baru berusia 10 tahun Telah pergi dibawa oleh seorang Tosu Dan teringatlah dia akan semua perbuatannya Siancai, Siancai, Siancai dia menengadah dan mengangkat kedua tangan ke atas Betapa cepatnya dan tidak terduganya datangnya hukuman bagi seseorang lalu dia mi mandang kepada Tan Siong Tan Siong, sekarang Pinto teringat, engkau memang keponakanku, putra dari Mendiang enciku Ahaha, engkau baru datang, Tan Siong? Nah, inilah Pinto, orang yang penuh dosa Kalau engkau datang untuk menghukumku, lakukanlah, Pinto siap untuk menebus dosa-dosa Pinto terhadap orang tuamu Tan Siong dan Tosu itu lalu menjatuhkan diri berlutut Kedua lengan bersilang di depan dada, kepalanya menunduk dengan sikap pasrah Sejak tadi Tan Siong sudah mimbayangi Tosu ini Dia tadi ikut pula tertarik oleh keributan orang-orang yang mengabarkan bahwa di depan pintu gerbang keluarga Pui terdapat dua orang yang digantung dalam keadaan luka-luka parah Ketika dia berdesakan dengan banyak orang untuk menonton, dia segera mengenal Chai San Dan orang kedua yang digantung itu walaupun tidak dikenalnya, akan tetapi di antara orang banyak ada yang mengatakan bahwa dia adalah Pui Kicong, majikan gedung besar itu Dan melihat tulisan di atas kain putih, tulisan dengan darah itu, jantung Tan Siong berdebar penuh ketegangan Kim Ksui Hong? Siapa lagi kalau bukan Kim Ksui Hong yang dapat melakukan hal itu? Ah, kini baru dia sadar Kiranya Chai San merupakan seorang DI antara empat orang musuh besar Chui Hong Empat orang yang pernah merusak kehidupan Chui Hong dengan perbuatan mereka yang keji, yaitu mim perkosa dan menghinanya Tahulah dia kini mengapa Chui Hong berada di kota raja dan menyamar sebagai Oke Chin Hwa Kiranya sedang melakukan penyelidikan dan sedang berusaha mim balas denda M Dan kini melihat care wanita itu membalas dendam, dia bergidik Keterlaluan Wanita itu harus dicegah milanjutkan usahanya yang kejam Tidak, dia tidak akan mim biarkan wanita yang sampai kini masih dicintanya itu menjadi tersesat seperti itu Dala M dendamnya berubah menjadi iblis yang luar biasa kejamnya Bergidik dia melihat keadaan dua orang itu Dia tahu bahwa biarpun mereka berdua itu dapat tertolong nyawanya karena tidak menderita luka yang parah Hanya luka-luka di kulit saja Namun mereka akan menjadi seorang penderita cacat yang mengerikan keadaannya Dengan muka yang rusak dan menjadi buruk dan menakutkan sekali Tanpa telinga, tanpa hidung dan bibir, dan dengan kaki tangan tidak normal Betapa mengerikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!